Dikutip dari laman republika.co.id Chris Deyanti kecua tak tahu kabar Aurel akan menikah Rumor kabar bahwa Aurel Hermansah akan menikah sudah beredar luas Aurel disebut-sebut akan menikah dengan kekasihnya Atta Halilintar Keduanya memang sudah menjalin hubungan sejak lebih kurang satu tahun lalu Awalnya hanya sebatas teman konten kanal Youtube Namun berlanjut jadi pasangan kekasih yang selalu tampil mesra Anang Hermansah sebagai ayah kandung tampak mendukung hubungan mereka Atta selalu menghabiskan waktu di rumah Anang Asanti di kawasan Ceneri Asanti pun demikian selalu memberi perhatian kepada Atta agar dapat menjaga Aurel Lalu bagaimana dengan ibu kandungnya Chris Deyanti Sudah tahukah Chris Deyanti bahwa Aurel akan meninggang ke pelaminan Saya dengar malah saya tahunya lewat telepon Asanti bilang bahwa anak ini mau nikah Saya belum dikasih tahu kalau Aurel mau nikah Ujar Chris Deyanti dalam kanal Youtube Podcast Didi Korboser Jadi anak-anak mungkin sudah terbiasa Bahwa kita itu bakal melihat konten-konten Atau melihat dari sosial media saja Tutur Chris Deyanti melanjutkan Meski sedikit kecewa Adik kandung Yunisara itu bisa memaklumi Dia tak ingin memperpanjang masalah Karena sedang cekcuk dengan kedua anak kandungnya tersebut Aurel dan Adriel Seperti ini ketahui Chris Deyanti dan suaminya Raulimus Tengah kisruh dengan kakak beradik Aurel dan Adriel Mereka saling sindir di media sosial Dimana karena perkara awalnya Bahwa Chris Deyanti tak membalas Citing Whatsapp Aurel Chris Deyanti juga tak mengizinkan Aurel dan Adriel Untuk syuting kolaborasi Youtube di rumah Chris Deyanti Terima kasih telah menonton